Selama proses pembangunan berlangsung, apa tugas arsitek sudah selesai? Tentu saja belum. Selama proses pembangunan, arsitek haus melakukan pengawasan. Hal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sebenarnya, kenapa sih arsitek juga harus mengawasi? Kan udah ada kontraktor. Hal ini karena... Tujuan dari pengawasan adalah menjadi kontrol sehingga apa yang dibuat di lapangan sesuai dengan apa yang arsitek dibuat. Dengan begitu, akan menghasilkan bangunan yang sesuai dengan gambar kerja, sehingga hemat waktu dan budget. Kok bisa hemat waktu dan budget sih? Karena kan kalau yang dibuat di lapangan berbeda dengan yang ada di gambar, maka ada proses pembongkaran. Karena harus dirubah. Itu kan akan membutuhkan waktu lagi dan juga biaya. Lalu sejauh apa sih peran arsitek dalam mengawas? Perannya bisa dibilang memastikan hal yang kita desain sesuai. Baik ukurannya, bahannya, serta kualitas pekerjaan. Kualitas pekerjaan ini maksud seperti tingkat kerapihannya. Namun kita harus ingat nih, dalam melakukan pengawasan, tetap kita punya tata keramah. Baik dalam menegur dan memberi tahu apa yang salah. Karena biasanya jika kontaktor atau pekerja bangunan sudah tidak respect sama kita, maka bisa saja apa yang diberitahukan oleh arsitek dihiraukan. Atau hasil desain di lapangan dibuat sesuka hati tanpa minta persetujuan dulu dari arsitek jika ada perubahan. Lalu jika ada masalah nih, kita sebagai arsitek harus memberi solusi. Sehingga desain yang kita buat tetap baik, namun masalah di lapangan bisa diselesaikan. Tapi kita juga bisa coba tanyakan kepada kontaktor atau pekerja di lapangan, karena mereka adalah orang yang lebih paham daripada kita. Mereka adalah orang yang berpengalaman di bidang pembangunan. Jadi bisa saja mereka lebih mengerti hal-hal detail yang harus dilakukan agar masalah itu selesai. Namun, bila gambar kerja yang dihasilkan sudah lengkap dan sudah dikomunikasikan kepada kontaktor, diharapkan saat proses berlangsung, maka seharusnya permasalahan di lapangan hanya masalah yang minim. Oleh sebab itu, sangat penting jika adanya gambar yang lengkap. Karena kalau tidak ada pekerjaan di lapangan, ya tidak bisa sesuai dengan yang direncanakan arsitek. Pasti jika ada gambar yang nggak lengkap, ya yang nggak lengkap itu akan dikerjakan sesuai dengan kemampuan dari pekerja di lapangan. Namun dengan ada gambar lengkap dan arahan yang jelas, maka desain kita bisa terrealisasi. Oh iya, selain melakukan pengawasan, ada baiknya kita juga melakukan dokumentasi nih. Dokumentasi bisa foto atau video ya, mulai dari tahapan awal hingga pembangunan selesai. Tujuannya apa sih? Tujuannya sebagai bentuk pengawasan, misalkan kita ada lupa nih, di lapangan kita nggak ngecek detail. Nah, nanti lewat video atau foto kita bisa cek lagi, siapa tahu ada hal-hal yang mungkin kita lupa atau kelewatan pas di lapangan. Jadi kita bisa catat dan kita bisa sampaikan ke pihak kontraktor nanti. Kemudian, jika ada dana lebih, baiknya kita mengharir fotografer profesional saat bangunan sudah selesai. Hal ini bertujuan, kita akan butuh portofolio. Untuk mendapatkan klien, biasanya klien akan percaya jika kita memiliki gambar atau presentasi portofolio yang baik. Untuk mendapatkan hasil foto portofolio yang baik, maka kita harus mengharir fotografer profesional. Namun jika budget memang terbatas, tidak apa, kita bisa melakukan dokumentasi sendiri. Tapi, intinya kita harus punya foto atau video yang nantinya bisa menjadi portofolio kita. Karena klien tahu kita berpengalaman atau nggak, kalau bukan dari porto ya dari mana lagi. Oleh sebab itu, dokumentasi itu sangat penting ya. Oke, kita sudah selesai membahas mengenai tahapan proyek nih, mulai dari awal hingga selesai. Bagi yang belum nonton, kalian bisa nonton mulai dari video nomor 9 sampai ke video nomor 20 ini ya. Sekian video dari saya, jika ada yang punya saran atau punya masukan mengenai materi yang akan dibahas ke depannya, kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini video saya kali ini, sampai ketemu di video-video saya berikutnya.